Hai leh-leh karya Hai titipin enggak hijau murup mong semutra Hai leh mula nyetel tipe aja nyetel gula ndak dirubung semut kebyur kayak gini leh karya Hai leh-leh-leh Hai inandita wong hegi Hai lekar ya Hai mengapa topret ngopo Hai awar ngabari wille ngabari yopo ingin nelek kira ikan nek pengumuman sekok pelurahan biye sesu arpenek penertiban penertiban apa we rak dodol neng gonsona merah to ah ah langapa wiar ditertip kelek nek kue oralunga sesu barang muar disita terus kue ditangkep kue diadili di lebuk ke penjara oh ngono ah ah oh tadi nek wong suge sing ditekeh kae ngantek kelemah gai pabrik bebas nenek wong melarat kaya aku mongmang gong pinggir dalan nyilih ngon setidik wet utik utik cutat-cutat kaya cacing suwa lungo tadi nek wong suge kan suge sak suge suge sing melarat soya melarat ngeki ampun lek kebijakannya desa lek mulai aku ngandani kue kue sesu siapau tau barang mu seiki simpenan seik lek aku daripada disita arusat pol pepe ya ra turku di cekal di penjara rak maneman lek ngeloh barang mu delik kesik wahi korab rand kok korab rand awa idewil jauh menyerah nek wong jilik kaya awa idew menyerah seorang murung diidak-idak terus mulai saya kabe sedulur sedulur PKL dikelompoknya nah terus nek pancian sesu ardi cekal dilawan awa idewil jauh beti sedulur-dulur PKL saya dikelompoknya digeraknya jangan perlu aparat yang ngarep nyekal awa idew dihadapi ah jauh beti pokoknya ku duwani saya ini titi wangcini saya ini rakyat ku duwani jauh mereka malamu diidak-idak terus mong dahadi korban terus iya saya dikelompoknya para dulur-dulur KPK dikelompoknya saya ini saya ini dikelompoknya jauh selamat menikmati 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 ngerap kan senangnya panis ayo ini kutu jarak kok tenang nih jokok kok nah sekali lagi perhatian, masukkan siap krok hormat krok tegap, krok lencang depan krok orang kenal saiki kenal pasungan kita semua harus menjalankan tugas sesuai dengan amanat peraturan desa bahwa para pedagang kaki lima yang berjualan di sodak merah ya, sodak merah semua harus ditangkap satu persatu kok sodak merah sodak merah kok sodak merah waduh sodak merah sodak merah dari sodak keberang orang kepelasan ini keceblok makanya itu nanti pedagang yang dekat nanti barang-barangnya itu semua disita kemudian orangnya ditangkap orangnya ditangkap kemudian dihadapkan kepada pengadilan untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku jangan sampai ada yang terlepas semua harus tangkap semuanya tangkap semua ya tidak boleh tersisa tidak harus dihabiskan ya, dok goblok aku takkan kok gimana goblok-goblok kadi oh pasukan kok kelawan rukum badan ya, takkan ya, sudah sekarang semua harus siap-siap jalankan tugas sebaik-baiknya kita harus mengikuti peraturan mengikuti tugas kita maka dari itu sekarang juga kita berangkat menjalankan tugas untuk menangkap para pedagang para PKL yang jualan di Zona Merah berangkatkan sekarang juga terima kasih 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 I do, I do, I do, I do, I do I do, 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 I hai 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 Rekario peraturan sudah menyatakan bahwa ini soda merah kok Lekario nekat maka dari itu Lekario akan kami tangkap begitu juga tempat-tempat Lekario semua pedagang PKL ya ini harus tangkep-tangkepen ini ini harus tangkep aku ngelawan ayo ini orang-orang yang suge-suge kayak dong nge-teki sawah dong nge-teki lemah nge-teki pabrik sampai nge-teki dupa yang didit laku orang Cilek mau nunut dodolan yang pinggir dalang lemah orang nganti limang meter persegi kau diuncit-uncit diusir-usir aku warga negara podudu lu warga negara tapi warga negara kan harus mengikuti hukum dan peraturan hukum dan peraturan mau singgawi negara negara ku dua esopo dua e-rakyat negara ku dunia ku dati wakil esopo wakil e-rakyat laku rakyat podudu ya rakyat layo berarti aku sendiri negara betul Lekario dan warga ini yang punya negara laku aku manggung negara ku neng pinggir dalang mau cukup lemah sekilan lah kok diusir nah terus di posisiku nih sebagai warga negara apa ini yang diharani tanah air ku mulosah ini ngelar ngomong tanah air ku sebab apa lemah randwe banyutuku terus dia yang ngebut tanah air ku wah ini aku nggak ngerti lah ya kau orang ngerti kok menjalankan tugas nekat dilakukan menjalankan tugas aku sebagai aparat sekedar menjalankan tugas pulau ku ya aku tidak orang menjalankan tugas aku tidak salah wakaku aparat ayo terserah kau aparat menjalankan tugas silahkan aku rakyat yang saya menuntut atau saya mengambil hak saya juga saya tidak bisa disalahkan wis saya ikut aparat menjalankan tugas aku rakyat sing menuntut hak aku mau menjalankan juga hakku sing bancen itu tadi wajibku hakku kudu nompok aku warga negara yang aku kudu urep neng Indonesia urep neng lemah bumi pertini iki mula neng aku arba usir usirin arba ingatnya neng dia inilah kalau kemudian negara tidak punya ideologi tidak punya konsep yang matang di dalam mengelola negara akhirnya apa aparat yang semestinya harus melindungi rakyat akhirnya aparat berhadap hadapan dengan rakyat sing salah sopok tidak sopok ayo bu inilah bahwa negara punya perangkat dari polisi tentara dan lain-lain itu adalah aparat negara bukan aparat kekuasaan maka kalian sebenarnya bertugas melindungi tumpah darah dan melindungi warga negara rakyat Indonesia bukan malah mencederai atau mencelakai wah ngel ini nah maka dari itu ini menjadi permenungan kita bersama mas iki wongcile iki rakyat sing kudu nenduwe hak urep maka dari itu nah iya aku mau naik dusir negara tanggung jawab nanti padahal konstitusi undang-undang sudah mengatakan mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara lah kok terus aku malah mau ngardusir terus tanggung jawab negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar nanti iya kuwilek janjani negara wis ngelakok ke fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar anek kocok ngonokwi terus tanggung jawab naik diwi iya rakyat awung terus kocok ini kok jarang ngomong wah amka kemiskinan sudah menurun datas kok ngenti wong saiki wong miskin soyaakeh cobo saiki pabrik gulung tikar pirang-pirang berarti pengangguran soyaakeh berarti wong melarat ya soyaakeh lah kok koyang ngono kok ngomong angka kemiskinan menurun menurun nanti menurun ke anak cucu nah iya mulau kemiskinan memang sudah menurun menurun ke anak cucu mulau kuwe rasa semelang lek ambak kuwe melarat kuwe tetep iso menai warisan yang anak putumu warisan apa? melarat ciloko tak koyang ngonokwi wes mas inilah permenungan kita bersama dengan cerita singkat ini marilah kita merenung ini memang negara kita dalam kondisi serba kacau maka dari itu kita ikut mengingatkan kepada seluruh elit pejabat negara ini supaya benar-benar kembali kepada jati diri kembali kepada cita-cita berbangsa bernegara yakni Pancasila maka mereka jangan lupa membaca preambul pembukaan undang-undang dasar 45 disitu amaratnya jelas bahwa negara lah yang wajib menjalankan Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu cita-cita yang harus dijalankan diwujudkan oleh negara maka dari itu marilah kita semua sadar semuanya kembali ke Pancasila kembali ke undang-undang dasar 45 kalau tidak mas kita punya cita-cita bagaimana menjadi bangsa yang adil makmur tetapi kemudian banyak orang yang tergusur nasibnya karena salah kebijakan salah di dalam menentukan program salah di dalam menentukan semua kebijakan negara inilah buktinya inilah yang dikatakan rakyat Indonesia yang semestinya kaya raya terpaksa hidupnya tergusur di bawah panji adil makmur mulai minggu mau minggu suara repeti Di hanyalah wainan Lainnya teman-teman Carilah kita ngalak tanggapan Wain-wain yang sanggungo cekan Tuhan leleleleleleleleng Abi ele orapati peteng Tuhan leleleleleleleleng Lue peteng wala eksi keteng Tuhan leleleleleleleleleng Nisi keteng ajo ngantiman Weeee